Naomi Susan adalah sosok pengusaha langka yang multi-talent. Di usianya yang 31 tahun kini, Naomi sukses mengumandani beberapa bidang usaha. Di antaranya, bisnis jaringan kartu diskon berskala internasional, online advertising, usaha pesawat karteran, kafe, dan salon kecantikan. Sebagai pengusaha yang punya pergaulan luas, Naomi memaknai fashion sebagai identitas diri. Ini mukanya banyak, dibulak-balik. Sebenarnya sih, muka saya itu sama, itu-itu aja. Bedanya hanya saya selalu berkaca, saya selalu berhadapan dengan mirip untuk orang-orang yang saya temui saat itu. Pada saat ini saya menemukan atau bertemu dengan seseorang yang mungkin saya memiliki hubungan dari lapisan atas sampai bawah, tengah gitu ya. Pada saat saya berada di lapisan bawah, kebetulan saya juga ada usaha di sana. Saya menempatkan itu sebagai cermin yang saya hadapi ini siapa. Itulah harus terjadi pada saya. Gak ada saya mungkin harus pakai baju safari, for example, atau saya harus ber-full make-up dengan baju yang kantoran. Tapi saya harus menempatkan diri saya di sana. Dan bagaimana cara saya berbicara, bagaimana dengan ekspresi dan muka saya, itu harus diselesaikan dengan cermin yang berada di hadapan saya. Itu terjadi di semua lapisan yang saya temui yang dikatakan sebagai multi-spaces. Tapi whatever it is, saya selalu berusaha, setiap kali saya bicara bukan mulut saya yang bicara. Tapi mata saya, mungkin hidung saya, semua wajah saya harus berbicara. Bahkan dalam telepon pun, saya mengangkatkan orang yang di sedang sana mendengarkan saya berbicara sedang tersenyum. Terima kasih telah menonton. Jadi, apa sih sebenarnya yang saya inginkan kalau diperbolehkan, saya tidak suka make-up. Saya tidak suka ber-make-up, rasanya berat. Saya iri sama laki-laki. Bangun tidur, mandi, basahin rahmah, and then just go. Kalau saya perempuan ya, jadi harus begini, begitu, jadi take time juga untuk memoles kanan kiri. Tapi, sejujurnya saya tidak suka ber-make-up, dan mama saya juga bilang saya salah lahir, saya harusnya laki-laki. Tapi ternyata saya jadi perempuan juga, dan inilah saya. Tapi, occasion kembali lagi, harus menuntut, dituntut, dan menempatkan diri kita seperti pada saat di mana kita berada. Tidak mungkin ya, saya tidak bermain pada saat saya pergi ke pesta, atau saya bertemu dengan seseorang, dan kedatang mukaannya itu mungkin tidak jelas struktur dari garis-garisnya, ya itu juga tidak menghormati lawan bicara kita. Terima kasih telah menonton! Kenapa yang menjadi inspirasi? Terlalu naik kok, saya bilang, my mother is my inspiration, gitu. Emang dalam berbagai hal, mama saya very strong, kuat sekali bagaimana cara berusaha keras untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi, saya sering dengar ya, teman saya, anak-anak saya tuh selalu bilang, my mother is the hero. Gak ada mother yang sahabat mama saya. Semua orang bilang begitu, jadi saya jadi bingung. Apakah benar berarti mama saya jauh, apa, hebatnya gak seperti mama dia, gak seperti itu. Jadi, yang menginspirasikan saya adalah, saya suka baca kisah-kisah dari wanita-wanita yang saya kagumi. For example, Mother Teresa, for example, Hillary Clinton, Oprah Winfrey. Saya senang dengan mereka, mereka adalah wanita-wanita kuat dan menjadi inspirasi. Bagaimana saya melihat show-nya Oprah setiap kali, bagaimana dia membela hak asasi manusia. Bagaimana sebuah mimpi bisa come true because of Oprah. Dan bagaimana Hillary Clinton sangat profesional pada saat suaminya cheating. Dan ternyata beliau masih tetap fight for the husband. Padahal mungkin di belakang layar udah lempar, steering kemana-mana ya. And Mother Teresa selalu mengajarkan apa itu sebenarnya khasih adalah segalanya. So, as a model, gabungan dari tiga itu, itu cukup menginspirasikan saya. Bahwa saya harus memiliki kasih yang besar, saya harus punya motivasi yang kuat seperti Oprah. Dan saya harus bersikap atil, profesional, bisa menjaga mana yang baik. Atau mana yang harus saya bela. Rumah tangga saya yang harus saya bela. Anak-anak saya yang harus saya bela. Seperti Hillary. Jadi, gabungan dari tiga wanita itu masuk ke dalam satu inspirasi buat saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk menjadi cantik itu, menurut saya pribadi itu ada hitungan-hitungan seperti matematika. Jadi, adanya health, personality, smart, behavior, sama confidence. Nah, kalau sekarang kita biasa kenal dengan ada orang menyebutkan 4B. Ya, B itu adanya beauty, brain, behavior, dan ada also body misalnya. Nah, jadi karena cantik itu adalah hak setiap wanita, saya juga punya hat untuk cantik. Apakah saya mau memilih menjadi cantik, itulah yang paling penting ya. Nah, jadi untuk health, makanya setiap pagi saya selalu mengawali olahraga. Nah, kenapa? Karena saya mau sehat, gitu. Percuma kalau kita cantik tapi nggak sehat, itu juga akan sia-sia. Kemudian, personality. Kita harus punya kepribadian yang seperti siapa? Maka diri kita. Have to be yourself. Nah, dari situ kita bisa peka terhadap apa yang di sekitar kita, terhadap kehidupan. Apabila kita sudah memiliki kesadaran tentang kehidupan, maka kepribadian itu sendiri akan tercipta. Kemudian, smart. Hanya orang-orang smart yang dia bisa dan mau memilih menjadi cantik. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa satu partikel dengan yang lainnya itu saling sambung menyambung ya. Terutama about confidence. Dan confidence itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada confidence, bayangkan kalau seseorang itu cantik dari parasnya. Tapi ternyata dia itu tidak confident menunjukkan atau menonjolkan dirinya sendiri. Itu tidak akan terlihat cantik. Yang paling penting adalah dari kesemuanya itu adalah personality. Apabila kita memiliki sesuatu dari dalam tanpa adanya aksesoris di depan, itu akan glowing. Jadi kesantikan itulah yang akan menarik. Tapi, lain lagi itu adalah pilihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!